secara humanis dan berikan sekaligus edukasi dan ingatkan masyarakat supaya tetap menggunakan masker. PEMBICARA 1 Satgas COVID-19, Kabupaten Tuban dari TNI, Polri, Satpol PP, Disub dan Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan operasi justisi dan pembagian masker kepada masyarakat selasa 2 Februari 2021. Operasi justisi dan pembagian masker di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tersebut dilaksanakan tim Satgas COVID-19 dengan sasaran sejumlah pasar. Kabupaten Resuban AKBP Ruruh Wijaksono usia memimpin apel gelar pasukan mengatakan, kegiatan operasi justisi dan pembagian masker kepada masyarakat dengan sasaran sejumlah pasar yakni pasar pramuka, pelasa ikan tuban, serta pasar baru Kabupaten Tuban. Kabupaten Resuban menerangkan, Kabupaten Tuban saat ini masih masa PPKM, sehingga kegiatan operasi justisi akan terus dilaksanakan. Diharapkan masyarakat selalu disiplin memakai masker dengan benar. Pantauan plot rupa.com dalam kegiatan itu tim Satgas COVID-19 juga membawa sejumlah papan imbawan agar masyarakat selalu disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir. Pagi ini kita melaksanakan kegiatan justisi berupa pembagian masker kepada masyarakat. Sasarannya adalah di pasar, di tempat-tempat masyarakat beraktifitas, kita akan memberikan edukasi mengingat masyarakat yang tidak menggunakan masker, kita bagikan masker, kemudian cara penggunaan masker yang benar, sehingga ini adalah upaya kita untuk memutus mata ratai penyeban COVID-19 terutama di Tuban. Seperti kita ketahui saat ini Kabupaten Tuban masih dalam masa PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, namun demikian kita juga bersama dengan insati terkait, Dinas Kesehatan, kemudian Kodim, kemudian di Sub, pagi ini kita akan sama-sama menuju ke lokasi tersebut. Sekedar diketahui data persebaran COVID-19 di Kabupaten Tuban per 1 Februari 2021, jumlah kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2.735 orang, jumlah pasien positif COVID-19 sembuh sebanyak 2.179 orang, sedangkan jumlah kumulatif pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 283 orang. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengaparkan.